Selain berita utama tadi, tim redaksi Metro Kini juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini untuk menemani Anda selama satu jam ke depan dan kita mulai Metro Kini selengkapnya. Setelah lebih dari 50 tahun mulai dari proses perencanaan, akhirnya Waduk Jatigede diresmikan dan mulai digenangi. Nantinya Waduk ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar yang dampaknya akan dirasakan secara nasional. Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, sehari sebelum diairi. Pembangunan Waduk dengan kapasitas 4.986 hektare ini dimulai setelah direncanakan sejak zaman Presiden Soekarno sekitar 52 tahun yang lalu. Waduk ini nantinya berfungsi sebagai pengendalian banjir di seluas 14.000 hektare dan menyediakan air baku untuk 100.000 kepala keluarga di wilayah Sumedang dan sekitarnya. Waduk juga akan mengairi lahan pertanian seluas 90.000 hektare di daerah Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang dan Kota Cirebon. Waduk ini juga sebagai pembangkit listrik dengan kapasitas 110 ton. Tepat di belakang saya ini merupakan pintu pengelak dari Waduk Jatigede di mana pintu ini nantinya akan ditutup sebagai tanda dimulainya pengairan Waduk Jatigede yang berasal dari air Sungai Cimanuk. Dalam pelaksanaannya, Waduk Jatigede ini akan menenggelamkan 28 desa yang ada di kawasan ini. Pemerintah telah menyediakan uang ganti rugi yang dibagi menjadi dua kategori. Untuk kategori A, santunan yang diberikan sebesar 122 juta rupiah, yaitu meliputi pembebasan lahan yang sudah ditempati dari tahun 1984 hingga 1986. Sedangkan kategori B, sebesar 29 juta rupiah, diperuntukkan kepada pecahan kartu keluarga dan mereka akan mendapatkan pembebasan lahan dari tahun 1994 hingga tahun 2009. Dari Semedang, Jawa Barat, Fasilah Kairunisa, Dede Rianto, Metro TV Pemirsa Jawa Barat memiliki tiga waduk besar yang salah satunya Waduk Insinyur Haji Juwanda atau yang dikenal dengan Waduk Jatiluhur di Purwakata, Jawa Barat. Waduk yang peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957 dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1967. Waduk ini memiliki luas danau sekitar 8.300 hektare dengan potensi air yang tersedia hampir 13 miliar meter kubik. Ada enam manfaat yang bisa diambil dari Waduk Jatiluhur, pembangkit listrik, kapasitas 187,5 MW, pengendali banjir di Karawang, penyediaan kebutuhan air baku bagi warga Jakarta, pariwisata dan juga olahraga air, serta perikanan darat. Waduk Jatiluhur juga untuk irigasi lahan seluas 24.000 hektare. Pemirsa Waduk Jatiluhur di Sumedang, Jawa Barat, rencananya akan digenangi untuk pertama kalinya pada hari ini dan Waduk ini tercatat sebagai Waduk terbesar kedua di Indonesia. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Kepala Biro Bandung, Idam Samana, langsung dari kawasan Waduk Jatiluhur. Selamat pagi Idam. Selamat pagi Nabil. Idam kami mendapatkan informasi kalau Presiden batal ke Jatiluhur. Dan apakah pelaksanaan penanganan atau penggenangan tetap akan dilaksanakan pada hari ini? Nabil, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Balai Sungai Cimanuk dan Cisanggarung, proses pengairan air untuk Waduk Jatiluhur tetap akan dilakukan hari ini meski Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak hadir dalam acara ini. Rencananya, acara akan dihadiri langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono yang juga akan didampingi oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan dan nantinya juga akan dihadiri oleh segenap unsur muspida baik di tingkat Provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten Sumedang yang menjadi lokasi tempat keberadaan dari Waduk Jati Gede ini. Rencananya, pengairan Waduk ini akan ditandai dengan dibukanya pintu pengelak. Pintu pengelak ini menghubungkan antara bangunan Waduk dengan Sungai Cimanuk yang merupakan satu-satunya sumber air bagi Waduk yang seperti yang Anda sampaikan tadi Nabil, merupakan Waduk terbesar kedua di Indonesia. Dan berdasarkan pantauan udara kami yang Anda saksikan saat ini, ini adalah Waduk yang proses pembangunannya sudah dilakukan bahkan pada tujuh tahun yang lalu dan proses perencanaannya sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 1963. Ini artinya dibutuhkan waktu 50 tahun hingga proses realisasi dari penggenangan Waduk yang tercatat luasannya mencapai 4.986 hektare yang meliputi 28 desa yang berada di kawasan Kabupaten Sumedang. Rencananya Waduk ini diproyeksikan atau dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian pada 4 kabupaten yakni Kabupaten Sumedang dan 3 kabupaten di wilayah utara Jawa Barat yakni Kabupaten Indramayu, Cirebon dan juga Majalengka. Selain itu, Waduk ini juga disiapkan untuk memasuk energi pembangkit listrik tenaga air hingga 110 megawatt dan juga akan disiapkan sebagai penyedia air baku bagi 100 ribu kepala keluarga yang berada baik di dekat hulu maupun di hilir Waduk Jatigede. Nabil. Ya Idam, jika melihat bahwa danau ini sumbernya dari sungai dan akan meredam puluhan desa lalu seperti apa sih sebenarnya mekanisme penenggelamannya? Ya, proses penenggelaman atau penggenangan Waduk Jatigede ini akan dilakukan secara bertahap dimulai dengan menggenangi setinggi 204 meter di atas permukaan laut ini dilakukan dengan menampung air sungai Cimanuk selama 12 hari kemudian tahap selanjutnya selama 48 hari ditambahkan hingga pada 221 meter di atas permukaan laut dan pada hari ke-48 diproyeksikan air dari Waduk ini sudah bisa dinikmati oleh warga yang berada di hilir Jatigede sementara proses penggenangan sendiri dilakukan secara maksimal hingga selama 219 hari atau selama 7 bulan dan untuk sampai pada permukaan diperlukan waktu selama 500 hari hingga pada ketinggian 260 meter di atas permukaan laut Nabil. Beberapa kali memang rencana pengairan Waduk ini ditunda karena munculnya sejumlah penolakan lalu bagaimana ke Idam situasi saat ini apakah ada penolakan kembali? Ya sampai saat ini sebenarnya ada sejumlah sorotan beberapa yang masuk dalam catatan kami diantaranya adalah persoalan ganti rugi kemudian tujuan atau relokasi warga yang berada di wilayah yang akan digenangi oleh air Waduk selanjutnya mengenai keberadaan 28 situs yang dinilai warga merupakan situs bersejarah serta ekses atau dampak lingkungan atau kerusakan lingkungan yang sempat disuarakan oleh sejumlah pihak termasuk dari para pakar yang berada di Jawa Barat berkaitan dengan ganti rugi hingga saat ini ganti rugi yang tercatat mencapai 741 miliar bagi 11 ribu kepala keluarga sudah diberikan ada pun beberapa catatan beberapa warga yang belum mendapatkan karena berkaitan dengan administrasi yang belum lengkap sementara itu masih ada satu desa yang warganya belum seluruhnya dievakuasi karena mereka menunggu sampai mereka mendapatkan tempat tujuan tempat tinggal mereka dan juga karena mempertimbangkan bahwa proses penggenangan membutuhkan waktu yang masih dibutuhkan waktu beberapa hari sehingga mereka masih tetap bertahan di desa mereka tinggal selanjutnya berkaitan dengan relokasi sendiri sebenarnya pihak pemerintah telah menyediakan dana sebanyak 3,5 miliar dan khususnya juga relokasi untuk situs yang bersejarah dan ini diserahkan seluruhnya oleh pemerintah kepada Pemda Sumedang sementara itu yang juga menjadi sorotan dan hingga saat ini masih menjadi perdebatan berkaitan dengan dampak lingkungan karena mengingat wilayah dari Waduk Jati Gede ini sebelumnya merupakan wilayah-wilayah hutan milik Perhutani dan juga beberapa aset milik PLN dan yang menjadi catatan lagi bahwa Sungai Cimanuk sendiri berdasarkan data dari tahun 2014 telah terjadi penurunan debit air hingga mencapai 60% dan dikhawatirkan terjadi sedimentasi yang berdampak pada aktivitas warga yang khususnya menggantungkan hidupnya di Sungai Cimanuk yang berhulu di Kabupaten Garut demikian, Nabil Ya baik, terima kasih dan sama anak-anak